Lihat, itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terpulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadangkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya. Yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau, dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru, hendakku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padanggurum menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia, ia memekik terhadap musuh-musuhnya ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau membuat orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat maru, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan. Kamulah alah kami. Dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang, dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan, dan tidak ada yang melepaskan. Menjadi rampasan, dan tidak ada yang berkata, Kembalikanlah. Siapakah diantara kamu, yang mau memasang telinga kepada hal ini? Yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yaakub untuk dirampas, dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya, dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya. dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.